Jika nanggil ke pura dan lempet, Musa Penida sebaiknya siapkan diri secara lahir dan batin terkait kesehatan fisik dan kebersihan jiwa. Demikian pula, jika mengajak kerkan atau sanak saudara, hendaknya saling mengingatkan dan menjaga. Jangan sampai terjadi kerauhan ataupun kesurupan yang tidak terkendali dan akhirnya menyebabkan pengerusakan. Jika hal ini sampai terjadi, maka ada konsekuensi berupa pengembalian kesucian yang disebut dengan Mari Sudah Bumi. Ada aturan lain yang sangat mendasar bahwa pemerintah tidak diperkenankan menggunakan waster poleng. Hal itu berdasarkan purana yang telah ada. Bahkan aturan tersebut disahkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali serta Tanda Tangan Gubernur Bali. Dijelaskan di dalam purana bahwasannya saat idratu gede memperoleh kesaktian diberikan gelar papak poleng dengan pakaian yang serba poleng. Oleh itulah, mengapa pemerintah tidak diperkenankan menggunakan sapuk poleng agar tidak memadam-adam atau menyamai ide betara. Pantangan yang lain yang tidak boleh dilakukan oleh para pemerintah ketika tangkil ke purana lempet adalah tidak boleh menggunakan bunga pucuk bang, tidak boleh menyanyikan lagu jangir dan kencing sembarangan di sekitar pura. Pura Dalam Pet merupakan tempat pemulihaan ide betara Ratu Mas dan Ratu Gede. Ide betara Ratu Gede merupakan wujud purusa dan ide betari Ratu Mas merupakan wujud peradana. Ide betara Ratu Gede bersetana di Pura Ratu Gede dan ide betara Ratu Mas melinggih di Pura Penataran Pet. Pura Dalam Pet dikunjungi oleh umat Hindu untuk meminta keselamatan jauh dari bencana, kemakmuran, dan ketenangan. Upacara Puja Wali di Pura Penataran Agung Pet ini diadakan setiap Buddha Jemengkelau. Hari Buddha Jemengkelau adalah untuk mengingatkan umat Hindu pada hari keuangan yang disebut dengan Puja Wali Petari Rambut Sedane.